Fungsi Satria 1 ini adalah untuk meratakan akses internet Laksana tugas Menkominfo Mahmud MD menegaskan bahwa peluncuran setelit Republik Indonesia atau Satria 1 ditujukan untuk pemerataan akses internet Terutama untuk keperluan pendidikan, kesehatan, pelayanan publik untuk masyarakat, TNI, dan Polri di seluruh wilayah tanah air Khususnya di daerah tertinggal, terdepan, dan terpencil Kata Mahfud Senin 19 Juni 2023 Menurut Mahfud, setelit Republik Indonesia merupakan proyek strategis nasional untuk memberikan pelayanan publik di daerah 3T Khususnya kata Mahfud untuk sekolah, rumah sakit, kantor-kantor pemerintah, dan pos-pos Polri dan TNI di daerah-daerah terpencil, terluar, dan tertinggal Mahfud menegaskan peluncuran ini juga sekaligus menjawab tudingan publik yang bilang Satria 1 milik pemerintah tersebut tidak ada fungsinya Pada kesempatan itu, Mahfud mengajak masyarakat Indonesia memanjatkan rasa syukur karena peluncuran Satelit Republik Indonesia atau Satria 1 Berjalan lancar, sebelumnya Satria 1 berhasil meluncur dari Kennedy Space Center, Florida, Amerika Serikat Satria 1 rencananya akan menempati orbit 146 derajat pujur timur atau tepat di atas Pulau Papua Indonesia Laksana tugas dirut bakti Kementerian Kominfo Arief Trihardianto menuturkan, peluncuran Satria 1 berlangsung dengan baik Menurut Arief, Satelit Republik Indonesia ini akan dipantau langsung Thales Alenia Space untuk memastikan perangkat pada Satria 1 berfungsi dengan baik Arief menjelaskan Satria 1 meluncur dengan roket Falcon 9 milik Space X atau Space Exploration Technologies Corporation Satria 1, Arief menambahkan merupakan Satelit Multifungsi pertama milik pemerintah Indonesia dan memiliki kapasitas paling besar di wilayah Asia Deni Harapan Rakyat Online